Oke, kembali lagi ke channel Mawas dengan saya Fikri. Saya akan mereview 4 jam tangan untuk pergelangan tangan besar. Oke, apa saja? Mari kita lihat. Oke, yang pertama dengan diesel Bolton DZ7145. Untuk material casenya, dia menggunakan stainless steel berukuran diameter 56 mm dan dibalut dengan leather strap cukup nyaman. Untuk bagian finishingnya juga tidak terlalu tajam. Ada juga fitur chronograph. Untuk material kacanya, masih menggunakan mineral crystal glass. Untuk fitur water resistnya, bisa sampai 3 bar atau 30 meter. Untuk movementnya, masih menggunakan quartz movement. Dia ada fitur juga, ada 3 penunjuk waktu. Untuk yang kedua, ada Spinnaker SP5023-0C ProDiver Overboard Open Heart. Untuk di bagian case, dia berdiameter 46 mm dan dengan ketebalan 20 mm. Untuk bagian kacanya, sudah menggunakan sapphire crystal glass yang tentunya sudah tahan terhadap goresan. Jam ini memiliki water resistnya hingga 1000 meter. Untuk material strapnya, menggunakan rubber. Untuk movementnya, jam tangan ini sudah menggunakan Japan Automatic Movement NH38. Dia memiliki tampilan open heart. Oke, untuk selanjutnya ada G-Shock dengan kode GRB100GB1ADR. Untuk material case-nya sendiri, dia menggunakan full resin khas G-Shock dengan diameter 53 mm dan ketebalan 17 mm. Untuk material kacanya, dia masih menggunakan mineral crystal glass. Dilengkapi dengan fitur solar movement. Tentu saja dari G-Shock, dia mengunggulkan dari tok solar dengan kemampuan water resist hingga 200 meter. Oke, di jam tangan ini ada fitur Neobright, baterai level indikator, shock resistance, mobile link menggunakan bluetooth, via pairing smartphone, Android, dan iOS. Terdapat juga alarm, ada full auto kalender atau biasa disebut dengan perpetual kalender hingga 2099. Oke, selanjutnya ada dari bales dengan seri BL313502. Berbahan titanium, diameter 47 mm dan ketebalan 14 mm. Dia dibalut dengan strap letter yang sudah memiliki water resist sehingga bisa digunakan untuk menyelam. Dia tidak gampang rusak. Untuk bahan kacanya, dia sudah memiliki sapphire crystal glass yang tentunya lebih tanggores. Dan jam ini memiliki water resist hingga 100 meter. Oke, untuk movement-nya menggunakan automatic movement. Oke, untuk harga dari masing-masing jam tangan ini bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untukmu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.